PEMBICU PLATO Dengan idealismenya Yang pertama adalah Perdebatan para filosof alam Dan para filosof Sofis Filosof alam itu kan Punya teori Yang kemarin saya jelaskan Monisme itu bahwa ada kebenaran tunggal Ada kebenaran mudra Alam dari air Alam dari api Alam itu kan filosof alam Dan tandingannya adalah Sofis Kalau Sofis ini Filosof tukang Filosof tukang itu Tukang ceramah Tukang orasi Cuma mana yang benar mana yang salah Yang diceramakan tergantung siapa yang bayar Itu Sofis Karena memang dia punya ideologi Benar atau salah Itu tergantung tempatnya Tergantung waktunya Tidak ada kebenaran yang mudra Benar atau salah itu sifatnya mengawir Jangan percaya kalau ada yang mudra-mudra Ini sebenarnya Jaman dulu dikentang luar biasa Sebenarnya tidak salah Cuma dia melihat yang parsial Yang keliru disimpulkan untuk seluruhnya Dan karena parsialnya keliru Terukis mayernya keliru Ya minornya keliru juga Kesimpulannya juga keliru Tapi tidak Sepenuhnya salah pikirannya Sofis itu Karena kebenaran memang Tergantung ruang dan waktunya Tapi kemudian disimpulkan Tidak ada kebenaran mutlak Itu yang secara logis disitu Meloncang Bahwa kebenaran tergantung ruang dan waktunya kan Iya Misalnya Neraftir teman itu baik Atau beliin makanan teman itu baik Tapi kalau ruang dan waktunya tidak pas kan Kadang-kadang jadi kebalikannya Misalnya Kamu biasanya neraftir burjo Terus jakti kamalom Kamu dodok kamal yang temanmu Ayo makan burjo bareng-bareng Nah itu kan Baik Tapi kan malah hasilnya jadi ngantung Dan Nanti ada filosof yang bilang Salah itu Keliru itu tidak ada Salah dan keliru itu hanya Sesuatu yang Tidak tepat ruang dan waktunya Laki-laki dan perempuan itu Tidur bersama Boleh Cuma harus pas ruang dan waktunya Bukan berarti Free sex dilarang Dilarang Tapi free sex wajib Kalau sudah nikah Kamu bebas main sex Tak larutmu Tapi ruang dan waktunya Harus kamu sudah nikah Kan gitu Tidak ada rumah yang mutu lah Kekerasan Atas nama agama Dilarang Tapi kadang-kadang harus keras juga Kalau tidak keras Agama Susah dia Bisa lestari Ya muslim Kekerasan Atas nama agama Dilarang Maka kekerasan Yang tidak atas nama agama Boleh Sama aja kan Jadi kalau ada orang Ngomong Kekerasan Atas nama agama Dilarang Itu Jangan disalahkan Cuma Ngapain ditambah Atas nama agama Ya pokoknya semua kekerasan Dilarang Tidak harus atas nama agama Mau atas nama apa aja Ya jangan kekerasan Iya Oke Jadi Kebenaran itu adalah Sesuatu yang tidak pas Dan ini yang dipertanggikan oleh Kaut Sofis Swap Itu mungkin karena Ruang dan waktunya Tidak pas Dalam konteks terbentuk Kalau ruang dan waktunya pas Mungkin dia halal Misalnya Ngasihnya belakangan Setelah semuanya beres Matur-munggir Tadi sudah dibantu Misalnya Karena daya triknya Kayak gitu Atau Perhitungan-perhitungan Apa Ruang Ruang Bahwa Korupsinya itu Dalam kondisi apa Untuk apa Pakai ruang apa Dan sebagainya Swap Dari Bapak ke anak Tidak ada urusan Dengan ruang negara Ya tidak apa-apa Korupsi Waktu Asal semua sepakat Juga tidak apa-apa Korupsi kan gitu Saya kan selalu telat Kamu janjiannya Masuk setengah lapan Saya ya Jangan lapan Terima Tidak apa Asal kamu makluman Korupsi itu sebenarnya Tapi kan tidak apa-apa Ruang dan waktunya Menghijinkan Dalam banyak Ruang dan waktunya Tidak menghijinkan Maka katanya Kamu janjiannya Tidak adalah kebenaran Mutlak itu Kawin saja Bisa sunah Bisa wajib Bisa haram Bisa makro Sholat saja Kadang-kadang Haram juga Sholat haram Kalau sholat habis Subuh kan haram Sholat habis asal kan haram Sholat bisa sunah Jadi tidak ada Sesuai ruang dan waktunya Katanya Maka dia Bila tidak ada Kebenaran Mutlak Benar sholat itu Selalu mengalir Cuma Kalau terus Dipersepsikan Tidak ada Kebenaran Mutlak Kamu tidak bisa hidup Masyarakat Tidak akan bisa jalan Kamu sendiri Akan jadi orang skeptis Tidak punya pedroma Kalau kamu Kayak tadi Tergantung terus Kalau ditanya orang Mas Sholat boleh Tidak tergantung Kapan ruang dan waktunya Tergantung Ya benar kamu Tapi nanti kamu Tidak akan bisa jalan Maka Di titik tertentu Kamu harus punya Bahwa ini benar Dan selalu benar Khususnya untuk Hal-hal yang kualitatif Bahwa kamu harus Menghormati orang tua Dan itu universal Dalam Dalam kondisi apapun Meskipun ekspresimu Cara menghormatinya Beda Beda-beda lokal Beda-beda ruang Sesuai dengan konteks Harus ada Dan nilai-nilai Yang dianggap mutlak Kalau enggak Orang enggak bisa hidup Maka katanya Sokrates Ada kok Haduran yang abadi Cara mencarinya Pakai akal sehat Kalau akal kita sehat Pasti akan keperlu Mana yang Abadi Mana yang mutlak Jangan cari di realitas Kenapa tadi kok tergantung Karena kamu Nyarinya di realitas Nyarinya di ruang Dan di waktu Maka jangan pakai itu Pakai akal sehat Makanya Kalau kamu sudah Sumpuk orang kok Ngeyel Debat Mencari argumen Beto-beto Dari realitas Tinggal kamu bilang Singwaras ngalah Kenapa Akal sehat Sudah kelihatan kok Mana yang benar Mana yang salah Mana yang pas Mana yang tidak Pas Kalau akal kita sehat Akan ketemu semuanya Cuma banyak orang Yang tidak setia Dengan akal sehat Maka katanya Socrates Dengan akal sehat Kita ketemu Ke rumah Kita harus Menghargai orang tua Yang tua menghargai Yang muda Ini kan normal Dan itu Akal sehat Membenarkan Dan ini Sifatnya mutlak Bahwa Dalam realitas Di eksklasikan Beda-beda Nah itu urusan lain Tapi ini kan Sifatnya mutlak Nah Ketika Socrates Bilang Bahwa ada yang abadi Berangkatlah Plato Mencari Apa sih yang Kalau abadi Dalam pandangannya Socrates Dari situ Lahir Teori tentang Ide Teori ide Ide Yang menjadi idealisme Berawal dari Asumsi tadi Meskipun ada Sesuatu yang berubah Ada sesuatu yang Mengalir di alam semesta ini Tapi pasti ada Variable yang Tidak berubah Ini Kamu orang Kamu orang Kamu orang Ini kan orang semua kan Beda-beda kan Kamu masing Jego Kamu masing Kumisen Ada yang Kelompas Ada yang Selanjutnya Kundul Ada yang Kondro Kelas ini Beda semua Tapi tetap Tak sebut manusia Berarti kan ada Variable yang Sama Tidak mungkin Semua beda Kalau beda Beda total Tapi kan Kita tetap Menyebut yang Sama Kayak Herakritus bilang Semua mengalir Pantara Kita tidak bisa Meloncat Di satu sungai Yang sama Di waktu yang Berbeda Tapi kan kita tetap Sebut itu Sungai Berarti ada Variable yang Sama Sehingga kita Menyebutnya Tetap sungai Pasti ada yang Letak Kamu panggil Saya Pak Paiz Besok Harusnya Kalau konsisten Dengan Herakritus Dengan Kau Sofi Saya berubah Harusnya Sudah beda Tapi kenapa Pak Paiz Kamu panggil Aku Pak Paiz Karena ada Variable yang Tetap Dan tidak Berubah Dan itulah Yang dikejar Lepas Terates Mungkin Besok Aku tua Dan keriput Dan Sudah Batuk-batuk Tiap hari Rambut rontok Gini rontok Kamu tetap Manggil Pak Paiz Kenapa Ada variable yang Sama Mungkin Wajahku Berubah 100% Operasi Plastik Tapi Tetap Ada Variable yang Tetap Di situ Dan itu Pasti Sifatnya Tidak Fisik Karena Kalau Fisik Jelas Ada Perubahan Nah Karena Materi Jelas Berubah Tapi kan Kamu menyebutnya tetap sama Kuda itu ada Kuda putih Kuda kuning Ada kuda Lumpeng Ada kuda Tapi kamu kan tetap Menyebutnya kuda Berarti ada Variable yang Sama Dan Variable yang Sama Itu pasti Di luar materi Dan Itulah nanti Variable yang Sama Yang di luar materi Itulah nanti Yang oleh Plato Disebut Ide Dan itulah Dunia Ide Kenapa aku tadi Menyebut ini Semua manusia Meskipun Beda-beda Karena di kepala kita Sudah ada Ide Tentang Manusia Kenapa Kamu sekarang Menggunakan Aku Wafais Besok Wafais Sebulan lagi Juga Wafais Mungkin Secara Misik Berubah Karena Kamu sudah Punya Ide Tentang Aku Dan Ide Ini Sifatnya Kayak tadi Tahan lama Tidak Berubah Berubah Itulah yang dimaksud Dunia Ide Oleh Plato Kita lihat Nah Tidak cuma itu Katanya Plato Lalu dari mana Datangnya Ide Di kepala kita itu Katanya Plato Dulu Ada Alam 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 Dunia Dunia Ide Itu Isinya Ide 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 Yang sempurna Yang itu Tentang Segala Hal Yang itu Manifestasinya Ada di Dunia Nyata Yang Serba Tidak Sempurna Serba Tidak Teratur Serba Karena Sudah Merluang Dan Waktu Sementara Yang Dunia Ide Ini Sifatnya Ide Ide Kita Tentang Manusia Tadi Sifatnya Ide Manusia Itu Cirinya A, B, C, D, E Begitu Masuk ke Realitas Yang namanya Manusia Tidak Seideal Yang ada Di Kepala Kita Sudah Ada Banyak Sekali Bedanya Kayak Islam Yang Ideal Di Kepala Kita Sangat Berbeda Dengan Islam Yang Realitas Karena Yang Realitas Itu Dia Terpenjara Oleh Peruan Oleh Waktu Sejarah Oleh Budaya Oleh Macem Macem Sehingga Tampil Dalam Ketidak Kita Lihat Sehari Hari Ini Serba Tidak Sempurna Yang Sempurna Ada Di Balik Itu Ada Di Dunia Ide Yang Itu Kita Sudah Tahu Karena Kita Dulu Pemah Hidup Di Sana Ini Agak Pengaruh Tradisi Timur Karena Ada Yang Bilang Setelah Gurunya Dieksekusi Plato Ini Segeras Luar Biasa Bersumah Bukan Pengembaraan Kemengeraan Ketimur Jadi Ini Agak Baru Kaya Filsama Timur Kaya Ada Dunia Dunia Kaya Kamu kan Ideologi Kaya Gini Agrab Sama Kamu Bahwa Sebelum Ada Dunia Ini Dunia Roh Kita Dulu Kena Disana Ditanya Oleh Allah Berarti Tahu Jawab Ada Dunia Berarti Ada Yang Kaya Gini Termasuk Kaya Tadi Jadi Sampai Ide Bahwa Kita Bahwa Manusia Karena Ide Tentang Manusia Masih Rasional Agak Masuk Kesini Bau Timurnya Kelihatan Bahwa Ada Satu Dunia Ide Yang Kita Akrab Dengan Dunia Ide Itu Karena Kita Pernah Hidup Disana Sebelumnya Dan Ketika Kita Hidup Di Dunia Ini Itu Jadi Bekal Kita Untuk Memahami Dunia Nah Dunia Yang Kita Alami Cuma Piruan Dari Dunia Ide Yang Kita Pernah Hidup Disana Sebelumnya Dan Manusia Seling Tertipu Di Anggapnya Yang Materi Yang Ditemui Di Dunia Nyata Itulah Yang Benar Padahal Justru Yang Di Dunia Nyata Ini Yang Banyak Tereduksi Yang Sejati Itu Justru Ide Yang Ada Di Kepala Kalau Berangkat Dari Materi Berangkat Dari Kamu Yang Nyata Manusia Yang Nyata Akan Sangat Banyak Keragaman Akan Sangat Banyak Beda Beda Untuk Menyimpulkan Kayak Gimana Manusia Itu Harus Masuk Ke Wilayah Ide Jangan Berhenti Di Kenyataan Kalau Kamu Berhenti Di Kenyataan Kamu Akan Beno Yang Namanya Manusia Beneran Itu Yang Bagaimana Karena Sangat Beda Beda Maka Kalau Kenyimpah Manusia Masuk Ke Dunia Ide Biar Oh Ini Namanya Manusia Jadi Orang Sudah Punya Ide Bahwa Kalau Bahasa Biasanya Inet Ide Jadi Di Kepalamu Sudah Begitu Kamu Lahir Ini Sudah Lengkap Nah Ketika Kamu Kemudian Melihat Mendengar Memahami Dunia Nyata Yang Dilakukan Bukan Refleksi Jadi Kayak Tapi Rekoleksi Rekoleksi Mengingat Ingat Jadi Kalau Ada Anak Kecintanya Ini Apa Ya Itu Bukan Berarti Dia Tahu Ini Apa Harus Diberit Tahu Tapi Dia Sudah Ingat Ingat Ini Apa Ya Dulu Di Dunia Ide Bahasanya Plato Jadi Dia Sudah Ngecek Memori Yang Ada Di Kepalanya Itu Sebenarnya Apa Ya Di Hidup Yang Dulu Di Dunia Yang Abadi Di Dunia Yang Sejadi Jadi Jadi Kebenaran Itu Hanya Ada Di Ide Realitas Nyata Itu Falsu Dan Aktivitas Berfikir Itu Aktivitas Rekoleksi Mengingat Ini Yang Paling Dikenal Mitologi Gua Ini Dari Plato Jadi Kabarannya Dunia Nyata Yang Sejati Yang Sifatnya Ideal Dengan Dunia Nyata Materi Yang Sifatnya Menipu Dan Palsu Kayak Orang Itu Bukan Elak Berdiri Orang Yang Duduk Yang Ngadep Itu Sebenarnya Tembok Itu Di Dalam Gua Orang Yang Ngadep Ketembok Nah Pintu Temboknya Ada Di Yang Ada Orang Berdiri Cahaya Masuk Kedalam Tembok Dan Orang Yang Ngadep Ketembok Itu Setiap Hari Yang Dilihat Adalah Bayangan Bayangan Apa Saja Yang Lewat Di Depan Gua Kan Gitu Jadi Kalau Kalau Ini Gua Saya Ngadep Kesini Karena Di Berlegu Kayak Semacam Di Penjara Pokoknya Nggak Bisa Nolai Saya Ngadep Kesana Terus Pintunya Ada Di Sana Pintu Buanya Berarti Kacahaya Dari Sana Di Tembok Ini Kan Pasti Ada Kalau Ada Kambing Lewat Di Tembok Ada Kambar Kambing Lewat Kalau Ada Orang Lewat Di Tembok Ada Kambar Orang Lewat Nah Dunia Nyata Yang Kita Alami Itu Dunia Kambar Di Tembok Ini Dia Cuma Manifestasi Dari Yang Sejati Yang Cegar Lewat Di Deman Gua Itu Sementara Dunia Sejatinya Di Sana Sini Dunia Palsunya Dunia Mata Ini Disini Dunia Sejatinya Di Depan Gua Maka Kalau Kamu Pengen Ketemu Yang Sejati Nolai Ke sana Jangan Tertipu Dengan Yang Ini Ini Cuma Gambar Dan Tidak Sempurna Kalau Gambar Tidak Sempurna Kayak Aslinya Cakep Cakep Gambar Artis Lebih Enak Dia Yang Gendelang Lebih Sempurna Lebih Untuk Bisa Dipegang Bisa Dirasakan Kalau Gambar Gambar Jadi Dia Tidak Sempurna Cuma Gambar Paling Dua Dimensi Tapi Kalau Yang Aslinya Bisa 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 Bisa